Pura Subak itu penting karena kalau para petani itu tempat beliau itu memohon kepada sang pencipta melalui Pura Subak. Ya pertanakan sapi ya ada ini tergantung modal ada tujuh ekor sapinya untuk khusus pertanaman untuk musim kering ya jagung. Dulu kenapa ini dinamakan hutan kertas karena bukitnya cuma satu lapis apabila itu musim kemarau hutannya agak kelihatan. Ada pohon yang menurut Lumrah disini dibilang itu pohon talo, ada kayu jati hutan namanya itu, ada kali kukun, banyak-banyak. Nanti kalau kami sudah ada program di Banyar mau menghijaukan seperti nanam pohon beringin. Nanti kalau hutannya tambah hijau, kelestarian alam itu kan semakin terjaga. Termasuk juga tanaman semakin bagus, semakin subur tanahnya, semakin sehat. Terima kasih telah menonton!